Intro Halo guys, selamat datang kembali di RASinema Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul As Good As Death. Film ini menceritakan tentang seorang pria dengan masa lalu misterius yang pindah ke kota kecil di perbatasan Meksiko untuk memulai hidup baru dan menjalani kehidupan sederhana. Namun kehidupannya itu pun diusik oleh beberapa gangster dan kepolisian. Tanpa basa-basir lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Intro Film diawali dengan diperlihatkannya wilayah bagian negara Meksiko Dan terlihat dua orang di tempat yang berbeda tetapi di waktu yang sama. Orang yang pertama yaitu Brian yang ternyata adalah seorang mantan ejen rahasia yang kini beralih profesi. Dan yang kedua yaitu Oscar, seorang pemuda culun yang selalu dibuli ketika pulang sekolah. Terlihat dengan jelas, tidak tahu apa alasannya. Oscar yang baru saja keluar dari pintu gerbang tiba-tiba dihampiri dan dikejar oleh sekelompok gangster. Lalu Oscar yang sedang bersembunyi di balik mobil dari kejaran para gangster diketahui Brian yang sedang beristirahat. Saat malam harinya, tepatnya di rumahnya sendiri, Oscar dihampiri kembali oleh para gangster yang tadi mengejarnya. Ternyata para gangster itu adalah anggota dari L-17 yang diketuai oleh kakak kandung Oscar yang bernama Hector. Semasa Hector di penjara, para anak buah Hector yang tidak mempunyai pekerjaan dan selalu meminta uang pada Oscar. Hal itu dikarenakan sebagai biaya tanggung jawab kakak Oscar yang seorang ketua. Beberapa waktu kemudian, Oscar yang sedang menghirup udara segar di dekat kediaman Brian, dihampiri Brian yang tempoh lalu melihatnya dan langsung mengajarkan Oscar untuk berlatih bela diri. Hal itu Brian lakukan karena Brian yang kasian melihat Oscar dikejar oleh para gangster. Hari demi hari, Oscar jalani dengan latihan yang cukup baik. Dan terlihat seni bela diri yang Brian ajarkan ini mempunyai keunikan khusus jauh berbeda teknik daripada seni bela diri pada umumnya. Kehidupan Oscar juga kini berangsur-angsur membaik melakukan perlawanan saat dipintai uang oleh anak buah Hector. Sampai di suatu hari ketika mereka berdua sedang latihan seperti biasa, alangkah terkejutnya Oscar melihat kakaknya yang sudah terbebas. Tidak tahu dari mana mereka datang ke tempat Brian. Di tengah temu kangen antara mereka berdua, Hector yang tahu betul ciri-ciri dari tatapan, perawakan, bahkan bau dari petugas kepolisian. Lalu di situ Hector mencoba mengancam Brian agar tidak coba-coba memperalat adiknya. Mengetahui bakal terjadi kericuhan sebelum situasi semakin memanas, Oscar segera membawa kakaknya pergi. Beberapa waktu kemudian, dalam perayaan pembebasan sang kakak, Oscar dibawa oleh Hector dan kelompoknya untuk menonton sebuah pertunjukan tarung bebas. Hector dan kelompoknya sangat antusias melihat pertarungan tersebut. Di tengah pertunjukan, Oscar yang ingin membuktikan kemampuannya naik ke atas panggung pelawan sang juara di tempat itu. Aksi pertarungan Oscar yang berbeda dari seni bela diri pada umumnya, menjadi sorotan para penonton sampai-sampai ada yang merekam pertarungan tersebut. Tidak sampai 24 jam, video aksi pertarungan Oscar semakin beredar cepat luas viral ke media sosial. Video itu bahkan sampai dilihat oleh seorang napis senior yang paling ditakuti bernama Sonic Kill Band. Setelah melihat video tersebut, Kill Band yang mempunyai dendam masa lalu terhadap Brian, dan tahu betul kalau teknik bela diri itu hanya Brian yang bisa. Dia pun segera memerintahkan pengacaranya, yaitu Pyro, untuk meminta bantuan Gusman bersaudara untuk menghabisi Brian. Beberapa waktu kemudian mengetahui kemampuan dari sang adik, Hector membawanya ke sebuah sasana gym. Hal itu Hector lakukan agar kemampuan Oscar bisa berkembang, dan siapa tahu bisa ikut kejuaraan. Saat sesi pendaftaran itu, tiba-tiba Hector dan Oscar dihampiri oleh Gusman bersaudara. Di sini mereka berdua beralibi kalau mereka adalah seorang promotor tarung yang mencari sosok seperti Oscar. Akan tetapi, merasa Gusman bersaudara bukanlah seorang promotor tarung, Hector yang tahu kalau mereka sebenarnya adalah seorang penjunuh bayaran yang mencari Brian. Seketika Hector pun mengeluarkan taringnya, dan memerintahkan Gusman bersaudara untuk segera pergi dari tempat itu. Setelah Gusman bersaudara pergi, Oscar yang ingin memberitahukan hal itu pada Brian, lalu dia meminta izin pada Hector. Hector yang pada dasarnya benci terhadap Brian, sempat menolak permintaan Oscar. Akan tetapi, karena Brian telah berjasa dan membantu sang adik sampai Oscar terkenal di kalangan petarung, dia pun menyetujui permintaan Oscar asalkan membawa seorang wanita yang ada di tempat itu agar bisa meyakinkan Brian. Kemudian, setibanya di kediaman Brian, si wanita yang bernama Marisol, memberi penjelasan terlebih dulu disusul dengan Oscar yang mengatakan kalau Gusman bersaudara tadi datang mencari Brian. Mendengar kata Gusman bersaudara, Brian yang tahu kalau mereka adalah para penjunuh bayaran profesional seketika dia memerintahkan Oscar, Malisol, dan juga Hector untuk segera masuk ke rumahnya. Hingga tidak lama dari itu, kericuhan pun terjadi. Gusman bersaudara tanpa basebasi langsung menyerang mereka semua. Dalam peristiwa tersebut, beberapa anak buah Hector mati. Tetapi untung saja, Oscar, Hector, dan juga Marisol bisa segera bersembunyi di kediaman Brian yang dilapisi kaca dan besi anti peluru. Di tengah situasi kacau itulah, Marisol menyimpulkan kalau Gusman bersaudara disewa oleh seseorang yang tahu video bela diri Oscar yang viral di media sosial. Setelah mengetahui asal-usul semua yang telah terjadi, Brian memerintahkan Hector berjalan di depan jendela tepat pada pukul 7.45. Di saat jam menunjukkan pukul 7.45, Hector yang berjalan di depan jendela ditembaki oleh Gusman bersaudara. Rencana itu berhasil membuat salah satu Gusman bersaudara terlihat oleh Brian. Setelah menjunuh salah satu dari Gusman bersaudara, Brian yang melihat kediamannya akan dibakar oleh salah satu Gusman bersaudara yang masih hidup, kemudian segera menghentikannya. Pada kesempatan itu, Brian yang ingin tahu siapa yang menyuruh mereka, dia pun langsung menyeramkan bensin dan mengancamnya. Akan tetapi, secara mengejutkan, pria tersebut yang ketakutan justru nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah memastikan Gusman bersaudara tidak bernyawa, Brian segera membawa Oscar, Hector, dan Marisol ke dalam terowongan rahasia. Sembari berjalan, Brian menjelaskan kalau orang yang telah mengirim mereka adalah Sony Kilbane. Sony Kilbane adalah mantan kapten polisi yang dia jebloskan ke penjara seumur hidup atas tuntutan dan bukti-bukti tentang perdagangan manusia, jual-beli obat-obatan, dan jual-beli senjata ilegal. Brian juga menceritakan kalau Kilbane tidak bakal berhenti mencari keberadaan dirinya. Bahkan saking kujamnya, Kilbane pernah menyiksa istri Brian. Untungnya, sebelum hal buruk terjadi, Brian datang tepat waktu dan dapat menyelamatkan sang istri. Sejak saat itu, Brian masuk ke dalam program pelindungan saksi meminta dibebas tugaskan dari kepolisian, kemudian pergi ke berbagai tempat untuk mengasingkan diri. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Brian, Oscar, Hector, dan juga Marisol disuruh Brian untuk mengambil jalan lain dan berhati-hati. Sementara dirinya akan menunggu para anak buah Kilbane yang pastinya akan terus berdatangan. Beberapa jam kemudian, benar saja, para polisi, anak buah Kilbane datang ke kediaman Brian memaksa untuk masuk. Brian yang memantau pergerakan mereka dari CCTV kemudian memberikan peringatan dengan cara menembak kedua polisi yang sedang berusaha menjebol pintu. Merasa anak buah Kilbane tetap ingin menangkapnya, Brian mengeluarkan cairan asam dari beberapa alat penyiram tanaman dan menyerang mereka. Setelah menghabisi hampir semua anak buah Kilbane, Brian yang tahu kalau ada beberapa polisi yang selamat justru membiarkan mereka semua pergi. Keesokan harinya, Hector yang baru saja mau keluar dari rumah dihampiri oleh anak buah Kilbane yang baru selesai menghabisi temannya. Dengan terpaksa karena todongan pistol di kepalanya, Hector dibawa ke suatu tempat oleh oknum polisi itu. Setibanya di tengah hutan belantara, Hector diinterogasi oleh anak buah Kilbane yang mencari keberadaan Brian. Ketika Hector akan dipotong telingannya karena dianggap telah menutup-nutupi keberadaan Brian, Brian secara tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Hector. Merasa tempat itu terlalu sempit untuk bertarung, Brian membawa para anak buah Kilbane ke lapangan luas dan menghabisinya di sana. Setelah puas menghabisi para anak buah Kilbane, Brian membebaskan Hector dan membawanya pergi. Sementara di waktu yang bersamaan, Oscar dan Marisol yang sedang berada di kediaman Brian tiba-tiba dihampiri oleh oknum kepolisian yang seketika menyerangnya. Lalu Oscar pun bertarung melawan mereka semua hingga terlihat salah satu orang anggota kepolisian di situ menunjukkan cara bertarung yang sama seperti Brian. Ternyata orang itu adalah Eric, anak didik dari Brian. Dan maksud Eric ke sana bersama kelompoknya tidak lain sengaja datang untuk menolong Brian. Mendengar penjelasan dari Eric, Oscar pun percaya dan mau ikut bersama kelompok Eric pergi ke markas. Ada beberapa kemungkinan, tapi NdM tidak di dalam itu juga. Saya tidak tahu yang saya katakan. Di tengah perjalanan, Oscar yang curiga dengan Eric pun mengirimkan koordinat titik lokasi keberadaannya dan mengabari Brian. Eric yang tahu kalau Oscar menghubungi seseorang seketika dia langsung menanyakan siapa yang dia hubungi. Mengetahui yang dihubunginya adalah Hector, Eric yang marah pun seketika membuang ponsel Oscar dan menutupi kepala mereka. Setibanya di lokasi, Oscar yang cerdik pura-pura mual agar dia bisa melihat di mana keberadaan mereka saat ini. Sedangkan Hector dan juga Brian memutuskan untuk pergi mencari bala bantuan. Eric yang tadi mengatakan akan membawa mereka ke markas besar tetapi ternyata Oscar dan Marisol dibawa ke sebuah rumah seorang bos mafia besar kawan lama Kill Ben yang bernama Don Valdez. Sebenarnya Valdez sudah muak dengan masalah Kill Ben yang terus-menerus ingin menghabisi Brian. Akan tetapi karena sudah terlanjur sebab Kill Ben telah melibatkan anak buahnya. Dengan terpaksa Valdez akan ikut membantu Kill Ben menghabisi Brian. Di waktu yang bersamaan Brian dan Hector berada di sebuah bar tempat para anak buah Hector berada. Pada kesempatan itu Brian menjelaskan rencananya kali ini untuk bekerja sama dan membebaskan Oscar serta menghabisi kelompok Kill Ben. Sementara itu kembali ke Oscar dimana saat ini Oscar diberi pinjaman sebuah ponsel yang dia gunakan untuk menghubungi Hector dan memberi pesan alamat keberadaannya saat ini. Untung saja sebelum ketahuan Oscar terlebih dulu menghapus semua pesan tersebut. Setelah menerima pesan dari Oscar Brian yang hafal dan tahu dimana tempat itu langsung mengerahkan pasukan para anak buah Hector pergi ke lokasi tersebut. Lihatlah, semua. beberapa waktu kemudian setibanya di lokasi anak buah Hector langsung menyerang para kelompok Valdez. Kekacauan itu pun sampai ke telinga Valdez, Eric, dan juga Pyro yang sedang berdiskusi membicarakan rencana yang akan mereka lakukan. Tetapi karena serangan anak buah Hector semakin membabi buta, Eric dan juga Valdez turun tangan melawan mereka. Sayangnya Pyro yang dianggap hanya sebagai penghambat ketika ditembak Valdez saat itu juga. Akhirnya, Hector, Brian, dan para bantuan pun datang langsung melawan semua anak buah Valdez. Sedangkan di sisi lain, Oscar dan Marisol berada di dalam sebuah ruangan dan hendak diperjualbelikan oleh Valdez. Untungnya, Brian yang tahu hal buruk akan terjadi pada Marisol dengan cerdik menyelinap memasuki ruangan demi ruangan di rumah itu dan mencari keberadaan Oscar dan juga Marisol sembari melumpuhkan satu persatu para anak buah Valdez. Erik yang kehabisan amunisi segera memerintahkan anggotanya untuk menjaga posisi selagi dia mengambil peluru di ruang amunisi. Melihat Erik tiba melintas di hadapannya, Oscar pun tidak tinggal diam dan langsung memberikan perlawanan. Setelah bersusah payah melawan Erik dengan bantuan dari Marisol, akhirnya mereka berdua dapat melumpuhkan Erik. Tidak lama kemudian, karena teriakan Erik yang begitu kencang, akhirnya Brian dapat menemukan Marisol dan juga Oscar. Melihat Marisol, Oscar, dan juga Brian yang hendak pergi, Valdez yang tidak mau membiarkan hal itu terjadi, dia pun berusaha menembaki mereka bertiga. Ketika Brian dalam keadaan terpojok, Hector datang dengan cepat menyelamatkan mereka. beberapa waktu kemudian, akhirnya para petugas di EA pusat tiba di sana untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Hector yang tadinya tidak menyukai Brian menjadi sebaliknya, bahkan dia mengidolakan sosok Brian. Tidak berselang lama, secara mengejutkan, Brian dihampiri oleh istrinya yang tiba-tiba datang. 24 jam telah berlalu di penjara, terlihat Kill Ben yang dibawa oleh beberapa petugas ke ruangan introgasi. kemudian, film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!